Intro Tim gabungan dari Polres Aceh Utara bersama Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Sampoinit Dipimpin Kalpores Aceh Utara AKBP Deden Heksa Putra pada selasa 30 Mei 2023 Melakukan razia dadakan di lapas kelas 2B Luksekun yang saat ini dihuni 381 orang warga binaan Dalam razia tersebut, tim gabungan menyita 85 handphone, alat hisap sabu, senjata tajam hingga kondom dari kamar warga binaan Bahkan 15 penghuni lapas juga didapati positif zat metamphenamin atau sabu setelah dilakukan tes urin secara acak Polres Aceh Utara mengatakan barang-barang ini adalah benda yang tidak boleh ada dalam sel lapas Razia ini membuahkan hasil dan ini dapat mencegah peredaran narkoba Sebagaimana diketahui banyaknya kasus narkoba yang dikendalikan di balik lapas Yang tentunya dilakukan melalui handphone sebagai alat komunikasi Dirinya menambahkan pihaknya akan mengecek keseluruhan dan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait Apakah penghuni lapas Luksekun yang terindikasi sebagai pengendali peredaran narkoba Terkait dengan 15 orang penghuni lapas yang positif urin Polres menyampaikan akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap hal itu Jadi ini barang-barang yang kita amankan adalah barang-barang yang dilarang Barang-barang yang tidak boleh ada di dalam sel lapas Jadi Alhamdulillah hasil dari Razia gabungan ini Membuahkan hasil dan mudah-mudahan ini dapat mencegah Dapat mencegah peredaran narkoba Mencegah peredaran narkoba yang dimana Dapat kita ketahui Selama ini banyak peredaran narkoba Itu dikendalikan di dalam lapas Dalam lapas tentunya melalui handphone ini Jadi kita nanti akan cek semua Akan melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut Sementara kepala lapas kelas 2B Loksekun Yus Naidi menyampaikan Pihaknya rutin melakukan Razia serupa dan melakukan penggeledahan barang Dan penggeledahan badan terhadap barang dan tamu yang masuk Meskipun demikian, ia mengaku pihaknya masih saja kecolongan Kurang juga termonitor Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin Setiap barang masuk, kita lakukan penggeledahan barang Dan juga kita melakukan penggeledahan badan Dari Aceh Utara, Saiful Bari melaporkan untuk Ujah TV Dari Aceh